Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di hijab youtube channel dengan aku Nay Di masa transisi new normal saat pandemi kayak gini Banyak hal yang perlu jadi perhatian Terutama bagaimana kita tetap merasa aman dan nyaman saat beribadah Terlebih lagi sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat idul adha Nah hari ini aku akan kasih 5 tips beribadah aman saat sholat idul adha Keep on watching ya Yang pertama pastikan kamu membersihkan diri secara maksimal terlebih dahulu Setelah itu berwudu dengan sempurna dan gunakan mukana yang nyaman dan juga bersih Yang kedua sebelum melaksanakan sholat kamu juga perlu memastikan Lata yang akan kamu gunakan sudah bersih sempurna Semprotkan juga air disinfectant untuk meminimalisir tinggi badan virus Yang ketiga kenyamanan dan kebersihan jadi hal yang penting saat masa pandemi seperti ini Kamu wajib menggunakan mukana dengan bahan yang nyaman dan bersih Jika menggunakan mukana yang baru Jangan lupa untuk mencucinya terlebih dahulu agar terasa lebih aman dan nyaman Penyembaraan virus bisa hadir lewat medium apapun Oleh karena itu sebaliknya kamu membawa sejadah sendiri Dengan menggunakan sejadah sendiri kamu akan merasa lebih aman dan nyaman Pilihlah sejadah dengan bahan yang lembut dan ringan seperti ini Agar kian nyaman dan fushu saat bersujud Juga ringan dibawa kemana-mana loh Poin kelima ini juga tidak kalah penting Jika kamu berencana sholat idul adha berjamaah di masjid Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak untuk mengantisipasi penyebaran virus yang mungkin saja terjadi Sekian 5 tips beribadah aman saat sholat idul adha Oh iya seluruh produk dalam video ini bisa kamu dapatkan dengan berbelanja langsung hanya di hijab.com Nah kalau kamu mau request tips lainnya silahkan komen di kolom komentar ya Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe dan tombol lonceng Supaya kamu selalu terupdate dengan video-video kita lainnya Terima kasih sudah menonton sampai bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton sampai bertemu di video selanjutnya